bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak sehat ya sehat mengafi ya insyaallah oke anak-anak hari ini kita akan belajar membahas akan membahas soal-soal PAT nomor 11 dan nomor 20 insyaallah nanti kalau waktunya masih ada bisa lebih dari itu ini adalah quotes saya ambil dari youtube anak-anak saya ambil dari google ketika orang lain meragukanmu yang harus kamu lakukan adalah percaya pada diri dan buktikan kemampuan seringkali kita itu ketika menghadapi soal, menghadapi permasalahan kita merasa down begitu, karena kita kurang percaya pada diri kita kalau kita sudah mampu kita sudah belajar, tinggal percaya dirinya itu harus dipukul dan kita buktikan bahwa kita kemampuan ya benar-benar mampu ya anak-anak jadi gak usah dipikir terlalu lama gak usah baper ketika ada orang lain yang meragukanmu oke anak-anak sudah selesai kita langsung masuk nomor yang ke-11 oke nomor 11 saya pakai bullpen hitam aja hold it seorang penjaga gawang mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3 per 5 berarti yang kita ketahui ada p kecil disini adalah 3 per 5 kalau p kecilnya 3 per 5 maka kinya berapa kinya adalah 1 dikurangi p kan begitu ya berarti 1 dikurangi 3 per 5 berarti kinya adalah 2 per 5 ini kinya dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan berarti apa artinya n nya adalah 5 peluang holit mampu menahan 3 kali tendangan berarti x nya adalah 3 wih gampang sekali oke berarti p x sama dengan 3 sama dengan kombinasi dari x nya adalah 3 n nya adalah 5 oke p pangkat x berarti p pangkat 3 ki pangkat n minus x ki pangkat 5 dikurangi 3 adalah 2 hasilnya adalah 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 adalah 2 faktorial 3 faktorial oke p nya adalah 3 per 5 pangkat 3 gini ya ki nya adalah 2 per 5 pangkat 2 oke hasilnya sama dengan yuk 5 faktorial berarti 5 dikali 4 dikali 3 saya berhenti disini oke dibagi 2 faktorial ada 2 dikali 1 3 faktorial tetap karena mau saya coret dengan pembilangnya 3 pangkat 3 adalah 27 oke 5 pangkat 3 adalah 125 oke 2 pangkat 2 adalah 4 5 pangkat 2 adalah 25 oke yuk kita surhanakan 25 saya coret dengan ini adalah 5 ini ya kemudian 4 dengan 2 tinggal 2 oke 27 dikali 8 nih ceritanya ya coba kita lihat 27 dikali 8 berapa 7 dikali 8 adalah 56 6 6 5 2 dikali 8 adalah 16 16 tambah 5 adalah 21 21 216 oke berarti hasilnya adalah 216 dibagi dengan 125 kali 5 adalah 625 mana jawabannya jawabannya adalah yang B selesai saya habis dulu perhitungannya oke bisa ya bisa insya Allah bisa nomor 12 perhatikan tabel distribusi probabilitas berikut nah ini tabelnya nilai M adalah berapa gampang sekali ini ini di dalam tabel ini kalau kita lihat distribusi frekuensi kumulatifnya ya F nya F dari 3 ya itu pasti 1 maksudnya jumlah semua probabilitas atau peluang dari F sama dari P X sama dengan 0 jadi F3 itu artinya P X sama dengan 0 ya ditambah P X sama dengan 1 sampai yang terakhir P X sama dengan 2 dan P X sama dengan 3 ini pasti peluangnya adalah 1 nah semua ditambah ini 1 anak-anak berarti apa artinya M ditambah 2 M ditambah 3 M ditambah M adalah 1 1 tambah 2 3 3 ditambah 3 6 6 ditambah 1 7 7 M sama dengan 1 M nya berapa M nya adalah 1 per 7 selesai jawabannya adalah oke 13 diketahui 27% dari semua fotokopi buku matematika peminatan mengalami kegagalan dalam tes penjelitan misalnya ada 12 fotokopi tersebut diambil secara acak maka peluang 7 diantaranya gagal yang dimaksud ini gagal ya apa yang ditanyakan ini jadikan dia P berarti ini adalah P P nya adalah 27% ngomongnya 27 nulisnya 25 gimana ini ini antara perkataan dengan perbuatan tidak sama jangan sampai karena perkataan dengan perbuatan tidak sama namanya orang-orang munafik oke P nya 27% lanjut K nya berapa K nya ya 100% dikurangi P atau 1 dikurangi P sama berarti 100% dikurangi 27% hasilnya adalah 73% kan begini ini kemudian N nya 12 N nya 12 X nya 7 loh selesai maka peluang dari X sama dengan 7 7 ini gagal anak-anak kombinasi dari 7 dengan 12 P pangkat 7 Ki pangkat 12 kurangi 75 hasilnya sama dengan yuk 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 75 dikali 7 faktorial P nya adalah 27% 0,27 gitu ya pangkat 7 Ki nya adalah berapa kinya 73% 73 pangkat 0,73 pangkat 5 nah begini oke hasilnya adalah 12 kali 11 kali 10 kali 9 dikali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 dikali 7 faktorial oke dikali 0,27 pangkat 7 dikali 0,73 pangkat 5 emang soal ini sengaja anak-anak saya sengaja saya bikin seperti ini karena ada clue nya disitu cuma clue nya tidak saya kasih karena saya tahu kalian itu online ya online artinya kalian bisa bisa mengerjangannya dengan menggunakan alat bantu aku kakulator anak-anak bisa oke berarti 0,73 tutup kurung dulu dipangkatkan dengan 5 hasilnya adalah 2,16 pangkat 10 pangkat min 5 oke ini adalah 2,16 17 ya dikali 10 pangkat min 5 ya emang cuma satu ini soal ini kok anak-anak insya Allah oke 12 dikali 10 ini 120 dicoret sama ini seret nah ilang semua dikali 7 hasilnya berapa ini ya tinggal dikali tinggal dikali 11 kali 9 kali 8 kita kalikan hasilnya tadi dikali dengan 11 dikali dengan 9 dikali dengan 8 hasilnya adalah 0,017 0,017 oke hasilnya adalah 17 per seribu jawabannya ada lagi nanti kalau ujian UTBK gimana misalnya kalau keluar nanti pasti ada cluenya karena UTBK tidak boleh menggunakan alat bantu ya jadi tidak boleh underestimate dulu harus optimis ya memang ini sengaja soalnya oke bisa pakai tabel sebetulnya lanjut ya nomor 14 salah satu ciri percobaan binomial masih inet binomial itu pasti percobaannya bebas kejadiannya tidak mungkin dia itu tergantung dari kejadian sebelumnya berarti yang asal yang ada kemungkinan tiga ciri juga salah binomial harus dua kan sukses atau gagal tiga percobaan mengalami beberapa pengulangan betul setiap percobaan mengalami beberapa kali modifikasi ini tidak boleh artinya apa peluang antara satu percobaan dengan percobaan yang lain harus sama itu namanya binomial kejadian yang terjadi boleh tidak saling bebas harus bebas berarti jawabannya nomor 14 adalah yang nomor 15 yang termasuk bentuk percobaan binomial apa lemparan dua buah dadu sekalian sekali gini namanya bukan binomial anak-anak binomial itu n-nya lebih dari satu kali bukan pengambilan bola dalam tampong tanpa pengembalin ini juga salah dia percobanya terikat gak bebas arisan yang diikuti oleh lebih dari 10 orang nah kalau arisan dia kan mesti bersarat misalkan bu amel keluar nomor arisannya bulan depan saya nomor saya keluar lagi gak mungkin pas nomor saya akan dikeluarkan dari umplungnya arisan kan begitu berarti peluangnya adalah peluang bersarat anak-anak saya juga keluar tinggal yang belum muncul aja nomor arisannya kan begitu berarti ini juga bukan lima keping koin dilempar bersama-sama satu kali ini jadi masalah satu kalinya ini juga bukan yang terakhir ini benar sebuah dadu dan sekeping ombaga dilempar sebanyak beberapa kali berarti jawabannya yang segampang ini ya nak insyaallah semoga kalau ujian betul-betul benar-benar ujian kalian semua sukses nilainya bagus dan sesuai atau masuk di perguruan tinggi yang kalian ingin amin amin ya robbal oke nomor 16 peluang suatu alat X walauk uji kelayakan adalah 3 per 5 berarti P nya itu 3 per 5 kalau P nya 3 per 5 K nya berapa yuk K nya 2 per 5 oke jika terdapat 5 alat berarti N nya adalah 5 maka peluang 3 alat tersebut layak lolos berarti X nya adalah 3 probabilitas dari X sama dengan 3 pakai windum kombinasi 3 N nya adalah 5 P pangkat 3 Q pangkat 5 dikurangi 3 2 hasilnya adalah 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 2 faktorial 3 faktorial P nya adalah 3 per 5 pangkat 3 oke Q nya adalah 2 per 5 pangkat 2 begini hasilnya adalah 5 dikali 4 dikali 3 oke dibagi dengan 2 itu 2 kali 1 3 nya tetap gitu ya 3 pangkat 3 27 5 pangkat 3 adalah 125 2 pangkat 3 adalah 4 5 pangkat 2 adalah 25 ini saling meniadakan 5 saya core dengan ini adalah 5 4 saya core dengan ini adalah 2 hasilnya adalah 27 dikali 8 27 dikali 8 56 6 5 2 kali 8 itu 16 21 berarti 216 dibagi dengan 125 dikali 5 adalah 625 oke jawabannya adalah yang kalau kalian jeli anak-anak suci ini soalnya sudah diuji cuma saya rubah sedikit ya oke sudah diuji tadi tidak tahu nomor berapa tadi di awal nanti bisa kita lihat nanti sama oke kurang jeli saja terus kita lanjutkan nomor 17 sebuah kantong berisi 3 bola merah 2 bola putih dan 1 bola hijau saya punya kantong oke isinya adalah 3 bola merah 2 bola putih dan 1 bola hijau akan diambil 2 bola sekali ini diambil 2 bola oke didefinisikan variable aca X sebagai banyaknya bola putih yang terambil nilai X lebih kecil sama dengan 1 apa artinya X lebih kecil sama dengan 1 artinya ini bola putihnya terambilnya maksimal 1 atau tidak sama sekali artinya ditanya adalah peluang muncul bukan putih atau putihnya cuma 1 nah begini maksudnya anak-anak ya oke ya jadi 2 bola ini bisa dua-duanya bukan putih atau satu putih satunya bukan begitu ya next lanjut bentar oke anak-anak untuk nomor 17 ini kan kita lihat sepertinya percobaannya binomial tapi sebelumnya kan enggak dia kan cuma mengambil 2 bola secara acak di dalam kantong ya dan pengambilannya dilakukan 1 kali maka yang kita lakukan untuk soal seperti ini maka jangan dipaksa ke arah binomial oke jadi gimana kita lihat aja peluang munculnya bukan putih atau putih satu buah bukan putih itu kan bisa jajah saya dapetnya dua-duanya merah ya atau saya dapetnya satu merah satu hijau kan begitu ya ya atau sudah ya hijaunya kan cuma satu ya kalau hijaunya satu kan enggak mungkin dua hijau kan enggak mungkin ya berarti ini yang bukan putih atau putih satu buah artinya satu putih satunya bukan putih ya satu bukan satu bukan putih gini aja nah oke sehingga peluangnya bagaimana untuk peluang munculnya peluang ini atau X lebih kecil sama dengan satu ini maka dapet dua merah berarti kombinasi merahnya diambil dua ya oke stoknya berapa merah tiga atau ditambahkan gitu nak ya merahnya ini merahnya satu stoknya merah tiga kombinasi satu hijaunya satu kan gitu ya atau ini atau ditambah putih-putih putih terambil satu stoknya putih berapa dua atau bolanya satu yang ini satunya ini bukan putih kan ini ambilnya cuma satu bolanya berapa yang bukan putih disini yang bukan putih itu ada tiga ditambah satu berarti empat oke dibagi dengan baginya kok melengsep ini sebentar ya melengse ya anak-anak oke kita anggap lurus ya kombinasi diambil bolanya dua dari seluruh bola yang ada disini berarti tiga tambah dua lima lima tambah satu enam kan begitu oke yuk masih ingat ya tiga dengan dua berarti tiga kemudian tiga dengan satu ini adalah tiga ingat ya ya tiga faktorial dibagi dengan dua faktorial ini adalah tiga ya kemudian satu dengan satu ya satu ya yang ini dua kombinasi berarti dua ya dua ditambah dua empat dengan satu ini adalah empat dengan satu satu itu empat tiga berarti dia empat ya oke gitu lagi ya kombinasi yang dibagi dengan yang ini enam faktorial satu saja enam faktorial dibagi enam dikurangi dua adalah empat faktorial dikali dua faktorial tiga ditambah tiga ini berarti enam enam ditambah delapan enam ditambah delapan itu empat delapan empat empat dibagi dengan yang ini ini kan enam dikali lima enam dikali lima dikali empat faktorial, dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial 4 nya saya coret, 6 kali 5 30, 30 bagi itu 15 hasilnya adalah 14 per 15 berarti jawabannya apa? jawabannya adalah yang E yang E oke, next lanjut nomor 18 sepasang suami istri merencanakan mempunyai 3 orang anak, peluang untuk mendapatkan ketiganya anak laki-laki, yang gampang ya P, X sama dengan 3 berarti kombinasi dia ingin punya 3 orang anak ya, dari 3 kali kesempatan gitu ya P nya adalah dapat anak laki-laki dia dapatnya 3, anak perempuan gak belas, gini ya berarti hasilnya adalah 3, kombinasi 3 ini kan 1 nak ya ya, ini P P nya berapa? karena anak yang B nya, peluangnya setengah mendapatkan anak laki-laki pangkat 3 yang ini setengah mendapatkan anak perempuan pakat 0 ini 1 ya, gak usah ya berarti setengah pangkat 3 berapa setengah pangkat 3? setengah pangkat 3 adalah 1 per 1 per 8 selesai kemungkinannya adalah suami istri ini mendapatkan 3 3 anak laki-laki adalah 1 per 8 atau 0,125 oke ini kan prediksi anak-anak ya semuanya terserah kuasanya Allah cuma kan dengan ilmu itu harapannya kita itu bisa merancang sesuatu di situ oke tidak disiikersoni pengeran ceritanya begitu nomor 19 1 koin dilempar sebanyak 8 kali peluang munculnya gambar sebanyak 5 kali adalah berarti X-nya adalah 5 kan begitu ya koin berarti P-nya adalah peluang gambarnya adalah setengah peluang muncul angkat juga setengah berarti P dari X sama dengan 5 sama dengan yuk kombinasi 5 dengan 8 P pangkat 5 Q pangkat 8 kurangi 5 3 hasilnya adalah 8! dibagi 8 dikurangi 5 itu 3 5! P-nya adalah 1 per 2 pangkat 5 Q-nya adalah 1 per 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8! 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 5 dibagi 3! dikali 5 kita coret ya 3! ini kan 6 kita coret ya setengah pangkat 5 sama setengah pangkat 3 berarti setengah pangkat 8 ini 2 pangkat 3 ini 2 pangkat 8 saya coret ya berarti ini tinggal 2 pangkat 5 berarti yang atas pembilangnya tinggal angka 7 penyebutnya 2 pangkat 5 2 pangkat 5 itu adalah 32 jawabannya adalah yang A oke 20 sebuah koin dilempar sebanyak 6 kali peluang paling sedikit 4 kali muncul sisi angka paling sedikit 4 kali apa artinya paling sedikit 4 kali artinya artinya bisa 4 bisa 5 dan bisa 6 ya sehingga kalau dia dilempar sebanyak 6 kali berarti 6 kali itu adalah N oke koin berarti P nya setengah K nya juga setengah oke sehingga artinya paling sedikit 4 kali ini artinya dapat 4 dapat 5 atau dapat 6 berarti P X paling sedikit 4 kali berarti kan begini nah gini ya sehingga hasilnya adalah P X sama dengan 4 ditambah P X sama dengan 5 ditambah P X sama dengan 6 oke hasilnya saya tulis sebelah sini ya biar agak lebar begitu kombinasi dari 4 jumlahnya percobaannya 6 P pangkat 4 Q pangkat 2 gitu ya ditambah dengan kombinasi X nya 5 percobaannya 6 P pangkat 5 Q pangkat 1 ditambah kombinasi percobaannya sebanyak 6 dan yang diminta adalah 6 P pangkat 6 kali Q pangkat 0 oke hasilnya yuk 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial oke P nya adalah setengah setengah pangkat 4 dikali setengah pangkat 2 oke ditambah dengan yang ini 6 faktorial dibagi dengan 6 kurangi 5 1 faktorial 5 faktorial oke setengah pangkat 5 dikali setengah pangkat 1 gini ya ditambah dengan yang terakhir 6 faktorial dibagi 0 faktorial 6 faktorial dikali dengan setengah pangkat 6 dikali setengah pangkat 0 nah oke yang ini jadi berapa ini yang atas 6 dikali 5 dikali 4 gini ya per 2 nya 2 kali 1 4 faktorial ini saya coret ya berarti 6 kali 5 ini 30 30 bagi 2 nanti 15 setengah pangkat setengah pangkat 4 setengah pangkat 2 berarti setengah pangkat 6 gini ya ditambah dengan ini 6 ya langsung ya kali setengah pangkat 6 oke ditambah dengan yang ini ini kan saya meniadakan 1 ya berarti setengah pangkat 6 saja oke hasilnya berapa ini tadi 15 ya 15 ditambah 6 15 ditambah 6 itu 21 21 ditambah 1 berarti 22 berarti 22 dikali 1 per 2 pangkat 6 nah 22 ini kan kalau saya bagi 2 11 ya oke ini kalau saya bagi 2 berarti 2 pangkat 5 berarti hasilnya 11 dibagi 32 jawabannya adalah yang selesai alhamdulillah nomor 11 dan nomor 20 sudah selesai cukup sekian dulu ya terima kasih atas perhatiannya semoga paham kurang lebihnya mohon maaf idinnya suratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati